Selamat bertemu kembali. Ini adalah pembahasan dari kuih 1. Nomor 1 ini pertanyaan tentang deskriptif statistik. Ada 100 keluarga, datanya sudah tersedia. Ada jumlah frekuensinya yang anaknya 0, anaknya 1, 2, sampai anaknya 7 dengan frekuensinya. Pertanyaan pertama, berapa minnya? Berapa minnya? Sudah mudah sekali di sini. Min adalah kondisinya anaknya 1, kali frekuensinya, dijumlahkan semua. Dan kemudian dibagi dengan totalnya adalah 100 keluarga. Jadi, didapat 1,75. Kemudian yang median, median ini karena 100 dibagi 2, tidak ada tengah-tengahnya, berarti antara 50 dan 51. Jadi, pertanyaan B, mediannya adalah yang ke-50 dan ke-51, terus dibagi 2. Dijumlahkan dibagi 2. Tapi kalau ganjil, dia bisa dipilih hanya 1 ya. Kalau genap ini, totalnya genap dibagi 2 kan, antara 50 dan 51, maka dia dijumlahkan dibagi 2. Nah, kebetulan jatuh di keluarga dengan anak 2 dan keluarga dengan anak 2. Ini yang data ke-50 dan 51. Dijumlahkan dibagi 2 ya sama dengan 2. Kemudian varian, kadang ditulisnya adalah S kuadrat, adalah seper N-1. Kenapa ini N-1 ya? N-1 itu secara rumus statistik ini untuk lebih hati-hati. Jadi, bukan per N, tapi N-1 ya. Pembaginya lebih kecil, jadi nanti varian itu jadi lebih besar. Dari I-1 sampai 100, jadi datanya dibagi dengan rata-rata, dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan. Jadi, misalnya di sini yang data pertama adalah anaknya 0, dikurangi 1.75, karena rata-rata anak tadi ya, dikuadratkan, lalu dikalikan frekuensinya, yaitu frekuensinya 21. Kemudian, kalau yang kedua adalah 1 min 1.75 dikuadratkan, kemudian dikalikan 24, dan seterusnya, sampai yang terakhir, ini anaknya 7 ya, 7 dikurangi 1.75 kuadrat, kalikan jumlahnya 1. Dijumlahkan semua, dibagi 100 min 1, ini harus ada min 1-nya ya, didapat 1.967. Kemudian 3 min, 3 min di sini, 3 min 15%, berarti diambil 15% baik di kiri maupun kanan ya, di bagian atas maupun bawah, kanan-kiri itu diambil 15%. Jadi, total diambil itu 30% jadinya. Maka pembaginya dari 100, family tadi menjadi tinggal 70, karena diambil 15 bawah dan 15 paling atas. Nah, ini 15 paling bawah, masih dikeluarga dengan anak 0, yaitu dari 21 keluarga dikurangi 15 data, jadi tinggal 6. 6 dikalikan 0, ditambah 1, ini alih 24, dan seterusnya masih sama. Tapi yang paling akhir ini juga harus dikurangi, misalnya kan, ini berikutnya 1, ini 0, ini 4, ini sudah berapa ini? Sudah 5, tambah 4 lagi, 9. Nah, berarti masih ada, kalau 15 masih ada 6 lagi, ini dikurangi 6. Jadi, 3 kali 16, jadi 3 kali 10 ini. Ini adalah data ke-84 ya, karena dikurangi dari 100 ke-85 ya. Jadi, ini 3 kali 10, dari sini nih. Di sini ya. Kalau saya gambarkan ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini jadi dikurangi 1, 0, 4, 4. Nah, ini kan masih ada, masih dikurangi lagi. Jadi, jelas ya, ini 10 ini dari data yang 15 dikurangi dari sebelah atas. Sehingga, kalau didapatkan jumlahnya adalah 1,629. Nah, itu adalah trim min. Trim min, kalau disebut 15 persen, berarti atas bawah itu dikerjakan ya. Dikurangi. Nah, kemudian pembahasan soal nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Ini nomor 2. Nomor 2 banyak yang salah ini ya. Jadi, ya. Ini Ada lima soal ya. Lima soal. Masing-masing soal ada empat jawabannya ya. BCD. Soalnya adalah lima. Berapa banyak kemungkinan jawaban yang bisa terjadi? Sehingga kalau kita punya lima soal, Berarti pertanyaan pertama itu bisa dijawab dengan empat pilihan. Yang kedua empat pilihan, ketiga empat pilihan, keempat pilihan, dan kelima empat pilihan. Ini sama dengan empat tangkat lima. Ini ya jawabannya Banyak yang benar nih. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ini hanya sedikit yang benar. Bila Ngawur, kemudian Dicek aja ya. Salah satunya, Berapa probability Seorang student itu dapat Dua jawaban minimal Itu benar. Assuming the probability of choose any answer is equal. Ini nanti ada pengaruhnya ya. Kalau berbeda itu bisa beda lagi ya. Jadi disini Probability-nya equal. Jadi ngawurnya itu benar-benar ngawur gitu. Nah, sehingga ini jawabannya adalah Angkat PA adalah jawaban yang benar ya. PA jawaban yang benar. PA jawaban yang benar itu Kita anggap dari satu soal itu kan choice-nya ada empat gitu kan ya. Satu benar. Satu benar. Tiganya salah kan. Nah, dari empat jawaban yang benar itu dia Mengambil satu kan. Memilih satu. Nah, bukan multiple choice. Bukan satu, tiga, dan seterusnya ya. Tapi benar-benar ngambil satu kan. Berarti Kalau dia benar itu artinya Dari ada satu jawaban yang benar, Tiga yang salah. Keambil satu yang benar. Tidak keambil yang salah. Dari empat jawaban itu diambil satu jawaban. Kan ini ya, sama dengan ini ya. Tiga yang ambil satu, tiga yang ambil nol. Jadi sama dengan seperempat atau 0,25. Ini secara logika juga masih mudah ya. Jadi kalau ada empat jawaban, Berarti kemungkinan benar. Jika ada satu jawaban yang benar dari empat, Maka kemungkinannya seperempat ya. Probability wrong answer itu adalah Adalah komplementnya ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. PA adalah satu main. PA aksen ya. Ini yang wrong answer adalah Satu dikurangi. Yang jawaban yang benar, Satu dikurangi 0,25 atau 0,75. Tapi kalau mau dibayangkan lebih detail, Ada satu jawaban yang benar. Di sini ya, ada satu jawaban yang benar. Ada tiga jawaban yang salah. Keambil salah satu dari tiga jawaban yang salah itu. Sehingga tulisannya adalah Satu nol, tiga satu. Dibagi dari empat jawaban, Pilihan jawaban diambil satu. Jadi tiga perempatan 0,75. Sama saja ya. Tapi kita tahu detailnya seperti ini. Kalau secara logis masih bisa dibayangkan, Ya boleh jemping ya. Nah jadi ini peluang jawaban benar Dan peluang jawaban salah ya. Nah sekarang berapa probability Dua jawaban itu benar ya. Jadi minimum, minimum, minimum. Minimum dua jawaban benar. Berarti kalau minimum dua jawaban benar itu Jawaban yang benar sama dengan atau lebih dari dua. Bisa P2, P3, P4, P5. Nah daripada menghitung ada empat kali, Lebih baik ya kita menghitung ini. Satu dikurangi P0 dikurangi P1. Berarti kita menghitung hanya dua kali ya. Hanya dua kali. Nah P0 adalah Jawabannya salah semua. Jadi kalau digambarkan ada Ada ini soal satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau digambarkan jawaban salah itu adalah Silang ya. Berarti silang semua ini. Silang semua. Iya kan? Tapi kalau P1 Itu nanti ada banyak variasinya. Ini ada lima ya. Yang pertama benar. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima salah. Kemudian yang Kedua Yang pertama salah. Yang kedua benar. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Demikian juga. Ini salah. Salah benar. Salah, salah. Kemudian salah, 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 benar, salah. Kemudian salah, 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 benar. Jadi ada lima kemungkinan. Nah bagaimana kita membuatnya sebagai penyelesaian matematika. Jadi P0 tadi sudah kita tahu bahwa Hanya ada satu jenis P0 ya. Itu semua jawabannya salah. Itu seakan-akan permutasi dengan same number. Ingat ya, ada permutasi yang ada hurufnya gitu. Misalnya statistika gitu. T-nya ada dua. Kemudian S-nya ada dua. A-nya ada satu. I-nya satu. Eh, A-nya dua. Dan seterusnya ya. Itu nanti permutasi dengan beberapa anggota yang sama ya. Nah nanti itu, ini permutasi ya. Misalnya ada permutasi tulisan gitu. Lima huruf, ada yang sama, beberapa gitu ya. Maka dia dituliskannya nanti adalah totalnya, faktornya. Terus masing-masing subhimpunannya itu yang sama tadi ya. Dua faktorial, satu faktorial, dua faktorial. Misalnya begitu ya. Ini bisa dilihat lagi di rumusnya ya. Jadi permutasi dengan same member. Same member-nya di sini ada yang jawaban benar dan jawaban salah gitu ya member-nya ya. Lalu probability dikalikan dengan peluang dari si member tadi terjadi. Misalnya begini nih. Ada jawaban satu benar yaitu soal nomor satu. Soal nomor satu. Dari lima soal. Ini benar. Ini salah. Salah, salah, salah gitu ya. Maka ini seakan-akan peluangnya kan tadi ngawur kan ya. 0,25 di sini. Ini 0,75. Ini 0,75. 0,75 dan 0,75 juga ya. Nah kira-kira gitu ya. Jadi ini kan seakan-akan begini nih. 0,25. Ini adalah satu kondisi di mana salah satu jawaban benar dari lima soal. Nah dia bisa tadi kan bisa lima bentuk kan. Benar, salah, 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 benar, salah, 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 dan seterusnya. Jadi nanti harusnya dikalikan lima di depannya ini. Dari mana angka lima ini kalau kita tuliskan dalam permutasi. Sedangkan kalau salah semua, ini berarti 0,75 pada lima kali. Jadi pangkat lima gitu ya. Nah coba kita lihat. Jadi permutasi jumlahnya berapa. Lalu probability kejadiannya. Probability kejadian adalah P A dikalikan dengan P A aksen. Tadi A aksen itu maksudnya yang wrong answer ya. P A yang correct answer ya. Boleh ini diganti A B atau yang lain boleh. Tapi A aksen sama aja ya. Nah kemudian di sini ini permutasi dari lima di mana ada member yang pertama itu adalah sejumlah-jumlah yang correct. Member yang kedua adalah sejumlah yang wrong answer. Ini ada yang correct ini dan ada yang wrong ya. Kalau kita lihat ini. Yang correct ini pangkatnya si P A. Jumlahnya tadi kan kalau dikalikan kan ya. Kemudian yang lima ini adalah member yang dalam kasus P 0 ya. Itu yang jawabannya salah semua gitu. Nah kalau di Urai si P 05 tadi ini bukan koma ya. Tapi 0 dan seterusnya ada membernya 5. Nanti ada membernya berapa lagi seterusnya. Tergantung jumlah sub dari permutasi itu. Yang tadi itu ya yang rumus ini nih. Yang rumus ini nih dulu. Ada ya. A1! A2! dan seterusnya gitu ya. Atau N1! dan seterusnya. Nah jadi ini 5! dibagi 0! 5! Kita tahu ini jadi angkanya 1. Kemudian 0!25! 0! Kenapa? Karena dalam kasus semua jawaban salah tidak ada yang benar. Yang benar kan tadi peluangnya 0,25. Nah ini tidak ada. Semua salah yaitu 0,75 pangkat 5. Jadi 5-5-nya salah. Jadi 0,75 pangkat 5. Ini baru P 0 nih. Baru P 0 ya. Baru P 0. Ya P 0 0,75 pangkat 5. Sekarang P 1. P 1 berarti membernya tadi ada satu yang jawaban benar dan empat jawaban yang salah. Jadi kalau ini yang satu pangkatnya masuk sini, yang ini pangkatnya masuk ke belakang. Nah logikanya tadi gambar ini nih. Benar, salah, 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 salah gitu ya. Jadi permutasi member tadi lalu kejadiannya yaitu probability kejadian persamaannya yaitu yang benar itu hanya satu, yang salah ada empat. Nah ini digambarkan 5! dibagi 1! dibagi 4! tutorial, nah sekarang 0,25-nya pangkat 1 ini. Karena ini adalah suatu kejadian persamaan yaitu ada satu jawaban yang benar, empat, salah gitu kan ya. Sehingga menjadi 5 kali 0,25 pangkat 1 kali 0,75 pangkat 4. Nah kemudian p, di mana jawaban benar sama dengan atau lebih dari 2. Kan kita tahu tadi yang di atas tadi, yang kembali ke yang sini nih. 1 minus p1 ya, ini 1 minus ini p0 ini p1, didapat 0,367 ya. Itu jawaban yang benar adalah 0,367 ya. Jadi, ini ya, 36. Jadi kalau ngawur dalam kasus hanya stick 5 soal ya, dan multiple choice ya, itu peluangnya masih 36,7 persen bisa benar 2 atau 3 atau 4 atau 5. Lumayan ini. Tapi ini kan kasusnya jarang terjadi. Kalau ada 20 soal ya, peluang Anda ngawur itu lebih kecil lagi. Ya, itu jawaban nomor 2. Masih banyak yang salah, jadi silahkan dipelajari lebih lanjut. Kemudian, yang nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 ini harus ada itu apa, pintar untuk membuat diagram Venn. Biasanya kan di pertanyaan itu ada yang tidak diketahui. Jadi kalau misalnya kita bikin lagi lah ya. Bikin lagi tuh misalnya. Jadi seakan-akan kan awalnya itu ada 3 gitu. Terus di tengahnya itu kita tidak tahu, kita sebut dengan X gitu. Tidak ada infonya. Yang ada adalah totalnya 38. Total harus 38 di sini. 38 aerospace engineer student ya. 20 pengen join ke flight basic di sini. Ini 20. Totalnya harus 20. Kemudian light structure ini harus berapa? 18 gitu. Kemudian aircraft design itu harus 16. Kemudian yang diketahui adalah irisannya. Jadi kalau long hour-nya kita gampang aja ya. 18 student ya, 16. Kemudian 10 join FPLS ya. mau ditulis dulu aja. Kemudian 16 FP dan 8 join FP AD. Ini sini 8 misalnya ya. Kemudian 6 join LS AD. Berarti ini 6 ya. Nah kalau kita ini ada 16 kita kurangkan dulu ya. Berarti di sini ada 2. Ini 8, 10, 8, plus ini ada 2. Ini 18, ini 10, 16, ada 2. Tapi kalau kita jumlahkan dengan X-nya ini seharusnya 38 kan. Nanti kita jadi tahu berapa X itu. Caranya dulu begitu sih caranya itu. Diajari saya. Totalnya adalah 2 tambah 8. Ini belum selesai ini ya. 2 tambah 8, tambah 10, tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah X. Harusnya. Oh ini ada lagi ini berapa tadi? 4 di luarnya ya. 4 ini tidak. Tidak. Belum diketahui ya. Ini tambah 4 ya. Harusnya 38. Nah kalau ini kita jumlahkan 28, 10, ini kan sudah 20. 20 ditambah 2, tambah 6, tambah 2 lagi 30. 30 tambah 4, 34. Tambah X kok 38 berarti X-nya. Kita tahu 38, dikurangi 34. Nah ini yang kemudian dimasukkan ke yang baru. Ini baru dikoreksi nih. Taruh dulu di sini 4. Kalau di sini 4, maka 10 dengan X ini, eh. 4 dengan ini sama dengan 10 di sini, maka di sini dikoreksi jadi 6. Kemudian di sini dikoreksi jadi 4. Terus yang 6 ini jadi 2. Nah kemudian ini dikoreksi ganti, menjadi ternyata semua adalah 6, 6, 6, 6. Kalau ini dijumlahkan kali ini, ya, tengah ini 4, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 6, 3 di sebelahnya. Terus di luarnya ada 1 lagi 4, total 38. Berarti gambar yang ini sudah benar. Jadi gambar ini akhirnya yang dipakai. Gambar ini yang dipakai. Nah kemudian, ya, misalnya kemudian ini pertanyaannya. How many students want to join FP, but don't want to join AD, gitu kan ya. Pengen ini semua, tapi tidak mau dengan aircraft design. Berarti kan dikurangi dengan irisannya ini. Kita tahu kalau secara visual ya 6, tambah 6 kan. Yang ini kan, yang di daerah ini. Berarti ada total, kalau secara matematik, irisan AD aksen ini maksudnya adalah komplement dari AD. Pokoknya bukan AD, gitu. Irisannya adalah yang di luar ini, kan. Di luarnya si AD ini. Ternyata irisannya adalah 6, tambah 6 ini. Atau kalau secara matematik, FP dikurangi, AD aksen ini adalah FP yang AD, gitu ya. FP yang AD. Yang FP tapi juga yang AD. Ini AD aksen sebenarnya. Jadi kalau yang bukan AD, dikurangi irisannya ini. Jadi bisa 20 dikurangi 8, sama dengan 12. Anda cek, yang penting, oh ternyata yang di luarnya ini ada 12 ini, kan. Kemudian yang B, student randomly selected, what is the probability that the student wants to join FP, but doesn't want to join LS or ED. Jadi dia itu adalah peluang, dia itu FP, dan bukan LS atau AD. LSD kan yang ini, nih. Nah, berarti nanti jawabannya sebenarnya adalah 6. Kita tahu secara visual gambarnya ini adalah 6. Tapi karena peluang dibagi dengan total kemungkinan seluruhnya. Kita tahu total kemungkinan seluruhnya adalah 38 orang. Jadi kalau ini boleh diurai lagi, ini sama dengan FP, irisan dengan bukan LS, dan beririsan juga dengan bukan AD. Sehingga menjadi FP dikurangi FP irisan AD, dikurangi lagi FP irisan LS, karena dikurangi dua kali, maka ditambah supaya dikembalikan, yaitu irisan FP, AD, LS. Jadi kan dikurangi yang ini, terus dikurangi yang ini, irisan, maka harus dikompensasi dengan ditambah ulang yang tengah. Sehingga 20 dikurangi 8, dikurangi 10, ini dikurangi 8, terus dikurangi 10, terus ditambah 4. Jadinya 6, 4, 3, 8. Sehingga 0,158. Mudahnya kalau secara visual, kita tahu yang 6 ini dibagi totalnya 38. Ini langsung, 6 bagi 38, lalu kema 1, 58. Ya, itu adalah yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat. Ini ya, ini kuis nomor 4 ya. Nah, kuis yang nomor 4 ini adalah bias. Jadi, coronavirus 3 dari 100 terinfeksi antigen, kalau dia memang sakit, 90 persen akan menghasilkan korek positif. Kalau dia itu sehat, itu tetap bisa namanya fals positif, yaitu 5 persen. Yang sakit sendiri sebenarnya hanya 3 persen. Jika seseorang dites dan ternyata positif, berapa probability sebenarnya dia not infected atau sehat. Jadi, ini bias begini. Berapa peluang dari not infected, not infected, kemudian setelah dia diketahui positif. jadi itu adalah sama dengan, nah, kalau diukum bias adalah irisan dari I aksen dengan P dibagi peluang P. Ini yang bagian atas ini dibalik boleh ini ya. Jadi, sama dengan irisan P dengan I ya. Supaya nanti kalau pas mengurai jadi paham ya, kalau ini sama. Nah, yang atas ini kalau diurai, ini menjadi ini nih. Jadi, peluang adalah orang sehat, not infected, dikalikan peluang positif setelah not infected. Sebenarnya dia non infected, tapi positif gitu. Dibagi dengan total peluang positif, yaitu peluang non infected, dikalikan peluang positif setelah non infected, ditambah peluang infected, kalau tadi non infected ya, kalau ini infected, nah ini positif setelah infected ya. Jadi I aksen itu sehat ya. Jadi peluang sehat dikalikan peluang positif, walaupun sehat, ditambah peluang dia itu sakit, terinfeksi, dan positif setelah sakit gitu ya. Pokoknya yang dibuangin adalah total peluang positif gitu. Maka, nah, ini angka-angka ini dari mana? Ya kita tahu dari data, PI adalah 0,03, yaitu peluang orang yang sakit kan, 3 dari 100. Maka PI komplement atau aksen, itu adalah 1 min 0,03 atau 0,97. Kemudian dari hasil antigen, positif setelah infected 0,9, lalu ada positif walaupun dia sehat ya, di aksen ya, itu 0,05. Nah dimasukkan di sini, 0,97 x 0,05, dibawahnya ini 0,97 x 0,05, ini persis sama ya, ditambah 0,03 x 0,9, yaitu dia memang sakit, lalu positif gitu ya, deteksinya. Nah didapat 0,642. Nah itu, jadi peluang bahwa seseorang itu pakai antigen ya dalam kasus ini dengan akurasi 90 persen itu, peluang orang sehat tetap positif itu adalah 64,2 persen. Nah kok tinggi ya? biasanya di uji dua kali. Kalau pengujian keduanya, nanti akan berbeda nanti ya status-statusnya ya. Jadi kalau nanti ada peluang positif setelah dia dideteksi pertama positif gitu. Tapi ada juga peluang jadi negatif, walaupun dia dideteksi pertama positif. Nah itu biasanya lebih akurat. Jadi biasanya dalam bias itu, dites dua kali ya. Kalau tes pertama itu memang ada kemungkinan false positif cukup besar. Dalam kasus ini ya contohnya, karena dia memang correct positifnya cuma 90 persen ya, kalau dia sakit. dan ini false positifnya yang cukup besar 5 persen ya. Ya itu adalah penjelasan dari jawabannya. Silahkan dilihat lagi dan dipelajari supaya nanti waktu kuis yang close book sudah bisa. Terima kasih.